Pelajar SD di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara yang tertusuk matanya hingga kini masih menjalani perawatan intensif. Pihak sekolah dan keluarga pelaku terus melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas kejadian yang dialami korban. Pelajar kelas 5 SD berusia 10 tahun, asal Buton, Sulawesi Tenggara masih terlihat merenung saat menjalani rawat jalan di salah satu rumah kos. Di Jalan Pritis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban saat ini menjalani rawat jalan sambil menunggu pemeriksaan rutin di Poli Mata, Rumah Sakit Unhas Makassar. Sudah hampir sepekan, korban ditemani ibu kandung dan tantenya berada di Kota Makassar untuk berobat setelah dirujuk dari Rumah Sakit Siloam, usai menjalani operasi mata. Dari keterangan pihak keluarga, korban sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan medis di Poli Rumah Sakit Unhas Makassar dan disarankan sementara untuk menjalani rawat jalan. Ada perubahan sedikit, sudah lagi mengelu sakit matanya. Sudah tidak mengeluang lagi? Emang kemarin sakit memang? Sakit memang, karena dia, kan anaknya kuat dia. Mau sakit tapi dia masih bisa tahan, belum bisa lakukan. Kemarin ibu sudah dioperasi di sini atau bagaimana? Di sini belum, sementara minum. Kemarin apa? Operasinya di bawah-bawah. Kemarin di sini di Rumah Sakit Unhas, apa yang dilakukan ibu? Pemeriksaan apa ibu? Pemeriksaan matanya yang di USG apa segala macam. Hingga kini pihak sekolah dan keluarga pelaku dikatakan terus melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas kejadian yang dialami korban. Terima kasih telah menonton!